Calon Presiden atau Capres Ganjar Pranowo ungkap persiapan pasangannya di Pilpres 2024 Mahfud MD jelang debat Cawapres Perdana pada Jumat 22 Desember. Capres Ganjar Pranowo mengatakan bahwa tim ekonomi sudah mempersiapkan materi-materi debat untuk Mahfud MD. Ganjar Pranowo juga percaya bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang cerdas sehingga akan dengan mudah memahami materi debat Cawapres nanti. Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo jelang debat Cawapres pada selasa 19 Desember seperti dikutip dari Facebook Tribunews.com. Ganjar Pranowo juga meyakini Mahfud MD akan tampil membukau di debat Cawapres. Sebab kata Ganjar, Mahfud MD punya banyak pengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, sebagian besar perempuan. Jadi perempuan itu pada pekerjaan-pekerjaan detail, ya kualitasnya tinggi. Dan sedang hari ibu jadi saya menyampaikan selamat hari ibu. Yang kedua, saya senang karena di perusahaan ini inklusivitasnya di daerah musyekat tadi ada para perempuan penyandang disabilitas bekerja di sini. Maka ruang-ruang untuk para penyandang disabilitas makin terbuka. Mudah-mudahan ini nanti akan makin banyak bisa diimplikasi oleh perusahaan yang lain. Dan tentu yang lain hubungan industrial yang cukup bagus, maka saya tadi berapa lama kerja di sini? 20 tahun Pak, 15 tahun Pak, biasanya yang kerja-kerjanya lama itu dia akan merasa ada ketenangan. Nah ini kondisi putas yang mesti dijaga. Jadi itu yang ada, meskipun bentuk, kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Bulunya produksi tembako kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhan yang meningkat, dan akhirnya kepentingan cara import, maka berhadap petani pembako sendiri, mesti mendapatkan proteksi. Maka tadi saya sampaikan, relasi antara petani pembako dengan pabrikan menjadi penting, karena inilah salah satu kekuatan yang bisa bekerja sama-sama meluntung, yang bisa pesatkan gitu. Itu kira-kira. Mas Ganyar, bicara soal industri rokok, Mas, ini kan juga ada regulasi-regulasi dari komitmen, kepentingan kesehatan yang naik, lalu kementerian kesehatan sedang membunuh RPP, masingkatan pasal kebakau. Ini komitmen dari Mas Ganyar, gimana? Mas Ganyar, kan di luar tetap pemikiran. Ya, belum tentu juga. Secara industri ini kita bagus. Orang aja ragu-ragu. 2013 saya menjadi gubernur, saya sampaikan ini. Kita berdua lagi dia. Dan secara internasional sebenarnya politik rokok dan tembako itu makin hari makin tarik udar antar kepentingan. Maka kalau kita bicara dari suplai saja, uang tembako kita kurang kok. Kenapa kita menggantikan tetanaman kopi? Kenapa justru kita tidak tumbuhkan tembako yang berkualitas? Itu yang penting. Mestinya pemerintah mendorong di situ. Saya akan mendorong itu. Sehingga kita bisa cukup berdikari dalam suplai industri. Ini salah satu. Yang kedua, ketika banyak negara bicara topik kontrol atau FCDC yang banyak negara juga belum meratifikasi, ya, kita kena pukulan-pukulan yang keras. Ini sebenarnya penting dagang yang biasa saja menurut saya. Maka kita mesti menyiapkan strategi yang jauh lebih baik pada soal itu. Faktanya di area-area di Indonesia ini tembako kita hibat. Di tembako ini tembako sering dan harganya bisa jutaan. Jadi itu potensi yang tidak bisa dimatikan. Ini yang mesti kita angkat kendali. Apakah ada kemungkinan untuk menaikan cukai rokok dan disana kan? Pak, karena kita tahu prevalensi di Indonesia di Perlu? Iya, akan naik terus itu. Tapi hati-hati. Kalau kemudian tidak dikontrol, nanti rokok ilegalnya akan muncul. Berarti setuju dengan kenaikan cukai, tapi tetap harus dikontrol? Kenaikannya jangan terlalu ekstrim. Karena nanti akan lebih petani tembako. Saya pembela petani tembako saya. Mas, soal menjelang debat ini, mas persiapannya untuk Pak Mahfud seperti apa? Dan juga bagaimana Pak Prat, Pak Arsyad, dan juga ada Pak Sandi di TPN dalam mengkursiakan ini, Pak? Ada tim ekonomi kita yang sudah menyiapkan beberapa materi. Pak Mahfud, orang yang humble. Beliau orang yang sangat smart. Memahami persoalan cukup mudah. Bukan berarti tidak punya pengalaman. Karena beliau orang yang belajarnya sangat cepat. Sehingga beberapa konsepsi disampaikan dan bahkan beliau meminta. Kasih dan masukan-masukan yang sepatnya teknis. Meskipun kan ada ekonomi yang apronya, politik anggaranya, yang beliau pernah jadi keselati, eksekutif, judikatif, beliau maka habis selalu. Rasanya tidak akan berhasil.